... Sudarlun puluhan tenaga kerja asal Sumatera Utara diduga didatangkan secara diam-diam ke lapang kecamatan Cuhan Pahlawan Aceh Barat. Keberadaan mereka disebut tanpa ada laporan kepada Satgas COVID-19 Gampung dan Gugus Tugas Kabupaten. Keberadaan mereka dikhawatirkan warga karena berasal dari zona merah COVID-19 serta tanpa dibekali surat bebas COVID-19. Sementara 11 orang yang berasal dari zona merah Sumatera Utara di lokasi pekerjaan pembangunan gedung SKB langsung dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan setelah diperiksa tidak ditemukan adanya gejala corona. Warga pun berharap para pekerja asal zona merah ini dipulangkan agar tidak lagi meresahkan terlebih kondisi itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu pihak rekanan menyatakan keberadaan 11 tenaga kerja dari Sumatera Utara sudah dilaporkan kepada Kadus dan Ketua Pemuda di Lapang. Dari Melabu, Saadul Bahri, Serambion TV